Kapolri Jenderal Polisi Badro Din Haiti mengatakan penyelidikan soal granat meledak di Universitas Haluwoleo kendari terus dilakukan. Diduga ada kesalahan prosedur dalam pelatihan pengenalan bahan peledak. Pengenalan terhadap bahan-bahan peledak, tetapi saya tidak tahu apa yang dilakukan sehingga bisa granat yang dijadikan alat peragai ini meledak. Tentu kan ada sesuatu yang salah di situ. Ini sedang kita selidiki oleh propang. Dari laporan dan apakah sejauh ini? Ya sejauh ini kan ada dalam peragaan itu dalam menunjukkan bahan peledak jenis-jenis bahan peledak itu termasuk salah satunya itu granat tangan itu. Persoalannya kok kenapa bisa sampai meledak? Ini pasti ada sesuatu kan pasti. Apa itu? Apa memang harus bahan peledak asli Pak? Iya. SOP ini seperti apa sih? Saya belum tahu persis itu apa materinya, apa yang dilakukan sehingga bisa terjadi seperti itu. Tetapi penyelidikan ini sedang berjalan. Nanti siapa yang menjadi penanggung jawab di situ, materinya apa, kemudian apa yang dilakukan oleh anggota BRIMOB ini sehingga terjadi ledakan.